Hasil sementara, babak 16 besar, Kumamoto Masters Jepang 2024, hari Kamis, 14 November. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Man Weichong, Kai Wunti, dengan skor 21.17, 19.21, dan 21.19, dalam durasi 59 menit. Di babak 16 besar ganda putra lainnya, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, harus kalah dari wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 19.21, dan 20.22, dalam durasi 41 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Fajar Rian akan melawan pemenang, antara Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, atau Liu Kuangheng, yang pohan. Sementara itu, di perempat final lainnya, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wai Kiong, akan melawan, Chiu Siang Chieh, Wang Chilin. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Chiu Siang Chieh, Wang Chilin. Dan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, akan melawan Jin Yong, Seo Sung Jai. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Ratchanok Intanon, dengan skor, 21.14, dan 21.15, dalam durasi, 34 menit. Selanjutnya di perempat final tunggal putri, Sim Yujin, akan melawan, Michelle Lee. Rekor pertemuan, 1-1. Mia Blitzfeld, akan melawan, Gregoria Mariska Tunjung. Rekor pertemuan, 1-4, untuk keunggulan Gregoria. Di perempat final lainnya, Supanida Katedhong, akan melawan, Porn Pawee Cho Chuong. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Porn Pawee Cho Chuong. Dan Aya Ohori, akan melawan sesama pemain Jepang, Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan, 0-6, untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari wakil Korea, Kim Hyejong, Kong Hyeyong, dengan skor, 30-29, 19-21, dan 17-21, dalam durasi, 1 jam 28 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Reha Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, harus kalah dari wakil Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor, 17-21, dan 7-21, dalam durasi, 30 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haning Tiasmentari, harus kalah dari wakil Malaysia, Hu Pangron, Cheng Suyin, dengan skor, 21-18, 22-24, dan 10-21, dalam durasi, 1 jam. Jonathan Christie, akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Pertandingan Jonathan, merupakan partai ke-10, dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 5-1, untuk keunggulan Jonathan. Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Pertandingan Leo Bagas, merupakan partai ke-10, dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Leo Bagas. Muhammad Syohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Liu Kuangheng, Yang Pohan. Pertandingan Fikri Bagas, merupakan partai ke-10, dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, 0-0.